Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya SB Salam sejahtera semuanya Kali ini Di video ini saya sedikit Memberanikan diri Dengan program AutoCAD 2007 Yang sebelumnya saya kasih judul Di video-video sebelumnya yang sudah saya lampirkan Dengan judul Belajar SIP Contractor Namun Kali ini saya tidak membuka Atau membahas program tersebut Tapi saya membahas program AutoCAD nya saja Nah Di video saya ini Saya akan memberikan trik dan trik mengenai pengenalan base dasar AutoCAD Nah beda lagi dah sama kata-kata di luar Di AutoCAD 2007 ini Yang selama ini Orang menganggap bahwa AutoCAD itu yang lebih tinggi, yang lebih bagus Tapi Di sini saya tidak semua AutoCAD sama Yang penting kita pengenalan basic penggunaan tool itu sendiri Di sini saya akan menjabarkan AutoCAD itu ada berapa release saja sih Nah Yang kita pakai selama ini Yang orang taunya hanya AutoCAD dari 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 dan seterusnya Namun Di sini saya akan membahas tentang release Atau program AutoCAD itu yang sudah dibuat ada berapa release Nah Yang saya miliki sebelumnya yaitu AutoCAD release 12 Dari release 12, setelah itu release 14 Setelah itu baru AutoCAD 2000 AutoCAD 2000 itu sama dengan AutoCAD release 15 2001 sama dengan AutoCAD 2001 itu release 15.1 AutoCAD 2002 itu release 2002 itu release 15.2 Oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 15.1, 15.2, 15.2, setelah itu rilis 16, 16 dan seterusnya sampai ke atas. Nah, itu berfungsi bahwa kita mengikuti perkembangan, yang saya tunjukkan bahwa ini untuk mengikuti perkembangan, akan tetapi di sini saya akan membongkar sedikit untuk sebelum kita melanjutkan ke perintah AutoCAD itu sendiri. Kita harus tahu nih, yang kita harus kuasai apa sih, sebenarnya yang dinamakan command line ataupun perintah, itu bisa kita edit. Jadi, banyak yang mengerti atau banyak yang sudah tahu program AutoCAD itu wah simple dan sederhana, tapi triknya untuk mempercepat bagaimana caranya, nah disana yang kebanyakan orang, kebanyakan orang nih, kalau saya sih masih belajar ya, yang mengatakan bahwa AutoCAD itu pakai tool atau icon aja udah cukup. Nah, sebenarnya bukan itu, tujuannya yang saya kenalkan di sini adalah basically atau dasar pengenalan perintah. Perintah itu bisa disingkat ataupun kita buat sesuai sama perintah itu sendiri. Saya singkat waktu aja di sini, saya memberikan contoh kenapa saya bilang menguasai perintahnya dulu, karena pakai AutoCAD berapapun, kalau kita menguasai perintah, itu tidak akan, tidak akan bingung untuk mengaplikasikan di AutoCAD ini. Nah, di sini akan saya tunjukkan, klik tool, Customize, masuk di Edit Program Parameter, ataupun di dalam kurung acak.pgp. Oke, acak.pgp ini berfungsi menggantikan perintah command line yang ada di bawah ini. Nah, contoh, mau dibuat apa aja, mau dibuat bahasa apapun, mulai dari bahasa yang ada di seluruh Nusantara ini bisa. Nah, contohnya seperti ini, ini ada, saya ambil contoh kecil, line, line itu dengan singkatan L, L ataupun line, yaitu garis. Di sini kita bisa ketik, bisa ketik, upangnya kita buat apa nih bahasa Indonesia upangnya, contoh, L itu saya ketik, saya ganti nama garis. Garis seperti ini, nah, setelah itu saya save. Saya save. Setelah itu saya ketik, di sini, re-init. Nah, saya klik yang di paling bawah, itu pgp file. Oke, nah, apabila saya memberi command line di bawah ini dengan perintah, saya ketik bahasa Indonesia tadi yang lainnya itu, yaitu garis. Saya tulis garis. Oke, garis seperti ini. Nah, setelah saya ketik garis, Satu ambo, enter. Nah, dia langsung memberikan informasi di command line atau perintah seterusnya. Line spesifik first point, yaitu titik awal utama kita menggambar, itu di titik mana? Seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi. Tool. Customize. Edit program parameter. Nah, saya kembalikan ulang lagi. Ini. Nah, saya ketik seperti ini. Saya save. Oke, saya ketik re-init. Re-init. Ini berfungsi, apabila kita menggunakan AutoCAD itu untuk mempercepat lah, hasilnya untuk mempercepat, itu untuk trik. Jadi, seumpamanya kita biasanya copy itu CO, kita bisa C aja, biasanya C itu circle aja, atau circle aja. Nah, C itu kita bisa ubah, seumpamanya circle itu kita bisa ubah menjadi CR. Jadi, memfungsikan tombol lah, tombol keyword yang ada di keyword kita itu, jadi untuk mempercepat mana yang kita terbiasa pakai keyword, tanpa harus menggunakan icon. Itu lebih asik gitu loh, dan kebanyakan itu untuk biasanya yang orang sudah expert atau ahli, itu lebih suka dia dengan command line. Karena apa, menggambarnya lebih cepat, alasannya sih seperti itu. Nah, sebenarnya banyak di dalam program AutoCAD itu yang sedikit saya tahu, ya karena saya juga baru belajar. Nah, yang saya pernah membuat contohnya seperti ini, ada beberapa perintah yang saya gabung dari bahasa Visual Basic, ada juga, sebenarnya bahasa AutoCAD itu bahasanya adalah dari Visual C, ya Visual V, dari Visual Lips. Nah, ada beberapa lagi, seperti objek ARX, bahwa penulisan program AutoCAD mulai dari rilis sebelumnya sampai sekarang ini itu menulis dengan bahasa program ARX. Jadi, ada ARX, ada C++, ada Visual Basic. Nah, di sana banyak para pengembang-pengembang program, banyak sekali tuh yang bergabung di Autodesk dengan forum yang saya pernah masukin juga. Sebenarnya AutoCAD itu banyak-banyak sekali yang belum kita ketahui, kalau saya sih mungkin baru ujung kuku deh. Oke, apa yang ada di perintah di AutoCAD yang sebelum-sebelumnya itu sudah fasilitas yang komen lainnya sudah betul-betul disiapin sebenarnya bagi para pengembang saat ini, ya ditambahin biar lebih mempermudah lah, mana yang lebih mempermudah setiap rilis-rilisnya. Nah, contohnya seperti ini, saya sedikit menggabungkan perintah Visual Basic. Nah, contohnya seperti ini, ya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya ikon-ikon ini saya buat atau saya kerjakan dari bahasa Visual Basic, tapi yang berjalan di AutoCAD, yaitu sebagai plug-in lah kalau bahasa trend sekarang. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya mau fungsi kan, contoh saya buat garis seperti ini. Nah, itu saya scale, saya scale. Z, enter, A, enter. Nah, di sini saya jalankan contoh seperti ini. Saya ingin menggambar Draw 3D Pipe. Ini berdasarkan program yang, bukan program, tapi penambahan plug-in ya. Buat saya penambahan plug-in yang ada di AutoCAD. Saya memungkiskan adalah perintah-perintah AutoCAD itu sendiri. Contoh saya membuat diameter Pipe itu diameter pertamanya atau offset diameternya itu 200. Contoh seperti ini, dan thickness-nya bertebal 12 mili. Saya get line koordinat. Nah, seperti ini. Draw in. Nah, cancel and exit. Oke. Ini contoh sampel. Jadi, yang kata orang, Wah, AutoCAD nggak bisa tuh Pak, untuk begini-begini. Ya, biarin lah kata orang di luaran. Sebenarnya, tergantung kita juga mau memperdalami kemana, gitu. Kenapa saya di sini, saya buka AutoCAD 2007 sengaja? Karena program-program di atas itu tergantung dari sistem requirement yang kita pakai. Artinya, kadang kita memaksakan dengan hardware yang kita miliki, sementara AutoCAD itu semakin tinggi, itu semakin hardware-nya juga harus mumpuni. Nah, di sini yang terkadang orang nggak membaca. Yang penting, wah, lebih indah, lebih looks lah, ya, lebih, atau lebih, lebih bagus. Sebenarnya, sama. Nggak ada bedanya sama AutoCAD-AutoCAD sebelumnya. Nah, kenapa saya di sini menceritakan penguasaan tool untuk di AutoCAD itu sendiri? Artinya, seperti program-program penggambaran yang lain, yang terutama kita menguasai adalah database seperti database apapun. Di sini juga sudah ada kok pembuatan database, yaitu di sini tergabung dengan bahasa sebelumnya itu design center. Design center itu gambar yang sudah kita buat, bisa kita block, dan kita bisa panggil kembali. Seperti itu. Nah, dari sini terkadang orang nggak pernah mau membongkar apa. Jadi, walaupun saya kasih judul di video saya, belajar ship control, tapi saya ingin sekali mengenalkan bahasa basic pengoperasian program AutoCAD sendiri. Jadi, kalau kita sudah terbiasa, mau pakai software apapun, mau pakai software apapun, lebih asik kita memahaminya. Karena apa? Basicnya di sini. Tetapi, terkadang hanya orang ambil, wah, ini lebih enak. Sebenarnya pembelajaran itu sama. Kalau kita menguasai, kalau saya pribadi, saya lebih suka AutoCAD talk. Kenapa? Yang lain-lainnya itu hanya setakat plug-in atau mengikuti lah. Karena yang dasar itu ada di sini, ada di perintah AutoCAD itu sendiri. Karena program teknik, program teknik ini, setahu saya ya, AutoCAD yang lainnya itu, ya ada, tapi sebenarnya pengembangan-pengembangan dari AutoCAD itu sendiri. di video kali ini, kenapa saya tidak memakai tool yang lainnya juga, hanya ini, saya hanya ingin memperkenalkan lah di video kali ini. Memperkenalkan bahwa AutoCAD itu masih luas, sangat-sangat luas. Nah, dari video ini mungkin punya gambaran lah, rekan-rekan dan senior-senior yang, yang jago-jago di dunia luaran, yang mengenai, mengenal dengan program AutoCAD, ya mungkin, saya sudah tidak, tidak canggung lagi. Nah, sebenarnya saya hanya mengenalkan itu bahwa, program AutoCAD itu bisa dikombinasi dengan visual basic, ataupun dengan program-program yang lainnya. Kalau kita sudah dalam penguasaan tool tersebut, kita tinggal rencanakan apa yang mau kita ini. kenapa tadi saya ngasih trik untuk perubahan command line, itu untuk trik, supaya kita lebih cepat menggambar, kita lebih mempersingkat waktu, oh, seharusnya saya membuat satu langkah, itu lebih mudah, orang biasanya tiga langkah, kita hanya dua langkah, seperti itu. Oke, mungkin kalau video saya ini terlalu banyak ngebanyol, ya, haram maklum, ya, tapi jangan lupa, video saya di subscribe, ya, berapa sih susahnya nge-klik subscribe, ya, anggap lah, video itu ada, ada yang, apa ya, kalau memang itu bermanfaat, dari video-video yang saya upload, atau yang saya berikan, atau yang saya share, selama ini ya, silahkan lah, kalau memang itu bermanfaat, apa sih susahnya untuk subscribe aja, tinggal klik kok, Oke, terima kasih, bersama saya, SB, selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih.